Eh, karena teko itu sesungguhnya sudah banyak sekali yang mengetahuinya, bahkan sudah ada yang pernah membuat sama seperti teko yang saya ciptakan itu. Ya intinya kami tetap berusaha mencari teko itu, tapi kan ada interview dari yang macan atau dari sahabat kami. Kalau misalnya kita memaksa ke sana, katanya resikonya besar. Iya, saya tahu. Tapi jika memang kalian sudah bisa dan sempat, sebisa mungkin kalian tetap bertanggung jawab atas hilangnya teko itu. Saya memaklumi siapapun yang melakukan kesalahan. Terima kasih. Saya tidak pernah marah kepada siapapun yang menghina saya. Tadi saya hanya ingin melihat dan memberi pelajaran. Takutnya kalian tidak bisa untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian lakukan. Sekali lagi kami mohon maaf yang kami kurang amanah untuk menjaga kepercayaan dari yang muntahnya terhadap kami. Kami sebisa mungkin akan bertanggung jawab dan mencari teko itu di hutan pengharap-harap ketika nanti kondisinya sudah mulai aman. Tapi juga misalnya teko itu tidak ditemukan bagaimana ya? Ya tidak. Ya tadi katanya. Kalian harus menemukannya. Tadi katanya. Tidak. Sabar, sabar. Ya, maksudnya jadi makhluk itu jangan seperti itu ya. Ya, dikumpuk. Saya tidak marah dengan kami. Ya, intinya ini yang biasanya kan kalau misalnya ketemu sama makhluk memang Mas Galang yang berbicara. Ya, mohon maaf kalau di sini itu. Ya, karena yang pertama tadi benar-benar takut mau dimarahin. Yang kedua ya memang kami memang adanya seperti ini yang jadi jadi seperti ini manusia anak muda seperti ini anak muda. Ya, yang kita sebagai makhluk itu seharusnya sebisa mungkin bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan, atas apa yang sudah kita ucapkan. Jadi, jika kalian mengucapkan kalian akan mengembalikan teko yang kalian pinjam dari saya, maka kalian harus bertanggung jawab sebisa mungkin kalian amanah untuk mengembalikan juga teko itu. Tapi memang jika ada kebanyak sekali kemungkinan yang terjadi, teko itu kalian tidak bisa mengembalikannya. Kalian harus berjiwa besar untuk mengutarakan, untuk menyampaikan janganlah kalian kabur ataupun lari dari tanggung jawab kalian. Ya, yang ditakutkan di sini sebenarnya hanyalah satu. Dari saya, saya tidak mau teko yang saya buat itu jatuh di tangan makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab. Karena tetap, mau bagaimanapun, teko itu adalah ciptaan saya. Dari hasil tangan saya, dari hasil pikiran saya, dari hasil keringat saya, jika teko itu digunakan untuk kejahatan, maka saya pula yang mendapatkan dosa itu. Saya sudah katakan saya tidak marah dengan kalian, tapi saya meminta kalian untuk bertanggung jawab. Atas kesalahan yang kalian lakukan. Siap ya, kami akan berusaha sekuat kami, sekuat kami untuk mengambil teko tersebut di alas pengharap-harap. Semoga saja bisa terambil dan masih berdodoh dengan jenengan teko tersebut. Jika pun tidak ditemukan, kami akan segera melaporkannya yang jemuk. Jika pun teko itu tidak ditemukan, kan kita nanti akan melaporkan lagi. Ya pasti kalau mau dilaporkan, kamu melalui domen. Di sini banyak waktu temuk, ini kan tidak pernah digigitkan nyamuk yang... Apa hubungannya? Ya orang bisa bang. Apa hubungannya? Hubungannya apa? Enggak, di hutan ini kok nyamuknya banyak. Menengan itu tidak digigitkan. Yang namanya hutan, nyamuknya banyak. Hutan, hutan, hutan. Hutan, 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 hutan. Ada apa? Ada apa? Nyamuk yang mau. Ada apa? Mas, dikirir-kirir nyamuk. Saya melihatmu itu berubah dari pertemuan pertama itu. Kenapa kau sekarang menjadi pendiam? Oh, gini yang... Ini karena lagi dihukum yang... Memangnya melakukan kesalahan apa? Tadi sih sempat malah dilakban yang... Jadi ini mbah-mbah tapi saru. Sering ngomongnya yang ngelantur. Ya memang stress mungkin yang jadi ngomongnya saru. Tadi sempat dilakban. Cuman katanya sama yang tigre itu... Kasian. Yang penting menjadi diri sendiri. Janganlah berpura-pura. Ya, gue. Masuk, yang. Benar, gue, yang. Tidak, ya. Ini labu-labu. Baru yang S. Itu yang kemarin. Hidup, jika kita berpura-pura. Yang ada kita itu akan capek. Ya, ya. Mesti, mesti. Tapi jika kita hidup bisa menikmati dan kita bisa menjadi diri sendiri. Maka mereka yang mau menerima kita itu adalah mereka yang benar-benar tulis. Nah, benar, yang. Malah menyampaikanlah seperti itu sebenarnya, yang. Tapi ya, gimana lagi, oh, namanya. Saya baca-baca itu. Ini sih sekedar tulisan sebenarnya. Kalau dia sudah mengenal saya ini mungkin malah. Ya, coklat, jenis. Malah. Biar saya. Tuhan gagang, ya. Ini nggak boleh ngomong, yang. Murid-murid saya yang bukan? Benar yang bukan? Iya, mbah. Ya, ya, ya. Ya sudah. Apakah kalian masih ada keperluan lagi dengan saya? Ya. Hanya itu saja, Yang. Nah. Dan mungkin ini kami akan berusaha untuk mencari informasi mengenai teko yang jeniskan pinjaman kepada kami. Ya. Sebelumnya ngampuran hebat, Yang. Benar, Yang. Tidak ada sebayang. Wow. Iya. Tenang, tenang saja. Saya itu sudah biasa disakiti. Diam. Saya itu sudah biasa di jelek-jelekan. Saya itu sudah biasa atas hal-hal buruk yang datang kepada saya. Sudah terima saja. Ya, yang itu tapi juga ada makhluk itu yang namanya siapa itu. Kok yang sering ngomongin gitu dengan? Ya, itu. Ya sudah. Silahkan kalian lanjutkan percayaan kalian. Iya. Iya. Kita mau lapor ke Mas Ganang. Kita ketemu sama jenengan kayak gitu. Terima kasih. Jangan ya tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Bagaimana kabar kisah-kisah semuanya? Alhamdulillah kami sehat, Tuan Bilok. Syukur Alhamdulillah jika seperti itu. Di mana kisah-kisah kanak? Ya, kami semuanya sehat, tapi Mas Ganangnya lagi sakit. Sebetulnya tidak bisa ikut bersama kami. Apa yang sedang kisah-kisah lakukan di luar sini? Sedangkan kisah-kisah kanak sedang beristirahat dan tidak melakukan kegiatan seperti itu. Ini hari-hari biasa yang ditangkan. Begini, Tuan Bilok. Kami tidak berniat ke alas pengharap-harap karena memang sudah diperingatkan tadi sama yang sehari. Cuman kebetulan dari Mas Ganangnya memberi kami mandat untuk meminta maaf kepada yang mundakir selaku pemilik teko yang dibuat untuk rencana meraguni si dasar. Karena teko tersebut masih di dalam alas pengharap-harap seperti itu, Tuan Bilok. Kami minta maaf lah istilah katanya. Terima kasih telah menonton!